Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepelariau Kamis 28 Mei 2020 Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepelariau Sadara-sadaraku tercinta Alhamdulillah pada hari ini terdapat 8 pasien sembuh COVID-19 Ya ini 1. Pasien nomor 60 atas nama Nonate Berusia 15 tahun berasal dari kluster Simpang Sungai Lakam Karimun Alhamdulillah 2. Pasien nomor 82 atas nama Tuan JM berusia 18 tahun berasal dari Perawatan Rumah Sakit Awal Bros, Batam 3. Pasien nomor 99 atas nama Tuan J berusia 35 tahun berasal dari Karantina Rumah Sakit Galang, Batam 4. Pasien nomor 103 atas nama Tuan RK berusia 36 tahun berasal dari Karantina Rumah Sakit Galang, Batam 5. Pasien nomor 105 atas nama Nyonya NS berusia 32 tahun berasal dari Karantina Rumah Sakit Galang, Batam 6. Pasien nomor 106 atas nama Nona PDS berusia 6 tahun berasal dari Karantina Rumah Sakit Galang, Batam 7. Pasien nomor 108 atas nama Tuan IBS berusia 22 tahun berasal dari Karantina Rumah Sakit Galang, Batam 8. Pasien nomor 111 atas nama Nona IS berusia 9 tahun berasal dari Karantina Rumah Sakit Galang, Batam Namun terdapat 1 pasien meninggal di Kota Batam, yaitu pasien nomor 134 atas nama ANKD berusia 1 tahun yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, Batam Juga masih ditemukan konfirmasi kasus baru positif COVID-19 sebanyak 3 orang, yaitu pasien nomor 146 lokasi di Batam atas nama Nyonya PZ berusia 33 tahun, status perawatan Rumah Sakit Mung Fatima 2. Pasien nomor 147 dari kluster Sabuk Nusantara 48 Tanjung Pinang atas nama Tuan MR berusia 29 tahun, status karantina Rumah Singgah Rumah Sakit Raja Amat Tabit 3. Pasien nomor 148 dari kluster Sabuk Nusantara 48 Tanjung Pinang atas nama Tuan Y berusia 36 tahun, status karantina Rumah Sakit Amat Tabit Komulatif perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulariau, untuk penanganan pemerintah Provinsi Kepulariau 146 orang, yang dikarantina hari ini 25 orang, yang dirawat 39 orang, sembuh 68 orang, meninggal 14 orang Jadi total yang dikarantina 66 orang, untuk kluster Sabuk Nusantara 2 orang, kemudian kluster Kelut Galang 29 orang, sembuh semua Kemudian lokasi perawatan karantina pasien COVID-19 di Kota Tanjung Pinang total 2 orang, 2 orang di Rumah Sakit Raja Amat Tabit, 2 orang dikarantina Rumah Singgah Karantina Rumah Karantina Rumah Kota Batam total 58 orang, 10 orang Rumah Sakit Embung Patimah, 5 orang Rumah Sakit Awal Bros, 5 orang di Rumah Sakit Badan Pengusahaan, 3 orang Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 12 orang Rumah Sakit Elizabeth Batam, 22 orang Rumah Sakit Karantina Rumah Sakit Galang, 1 orang Karantina Rumah 3 Kabupaten Bintan, 1 orang Kabupaten Bintan total 2 orang, 1 orang di Rumah Sakit Raja Amat Tabit, 1 orang di Karantina Rumah Singgah Kluster Sabuk Nusantara, 2 orang Karantina di Rumah Singgah Komulatif total kasus COVID-19 di Provinsi Kepulau Riau, pasien dalam pengawasan PDP hari ini 591 orang Kemudian ODP orang dalam pemantauan 4.816 orang, orang tanpa gejala OTG 5.879 orang Total pasien sembuh 68 orang, terdiri dari sembuh di Tanjung Pinang 20 orang, Kota Batam 42 orang, Kabupaten Karimun 5 orang, Kabupaten Bintan 1 orang Alhamdulillah cukup ramai yang sembuh Kemudian total kasus positif COVID-19 di Provinsi Kepulau Riau Dari Provinsi Kepulau Riau, penanganan Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan Bintan totalnya 146 orang Terdiri dari Batam 110 orang, yang positif Tanjung Pinang 27 orang, Karimun 5 orang, Bintan 4 orang Glaster Sabuk Nusantara 2 orang, Glaster Sabuk Nusantara ini merupakan kapal pelni Sabuk Nusantara Terdampak COVID-19 kebetulan melakukan pengecekan di Tanjung Pinang Kemudian total Provinsi Kepulau Riau dan Rumah Sakit Galang 177 orang Data pelintasan pekerja migran Indonesia Jika dihitung dari jumlah rekab pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulau Riau Prode 1 Mei 2020 sampai 27 Mei 2020, 1.600 orang Kemudian kedatangan pada hari ini 18 orang Prode 18 Maret sampai 27 Mei 2020, berjumlah 46.551 orang Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulau Riau Pertama, rapat pembahasan kesiapan kawasan wisata dan industri Bintan dan Karimun Menghadapi adaptasi perubahan pola hidup pada COVID-19 Yang dikenal dengan New Normal Dua, tim reaksi cepat badan pelanggan bencana daerah Provinsi Kepulau Riau Melakukan kegiatan penyemprotan cairan di inspektan di Taman Tugu Pensil Hanjung Cahaya dan Taman Laman Bunda Gedung Gonggong Tiga, Satuan Polisi Pemumperaja Provinsi Kepulau Riau Melakukan sosialisasi serta kegiatan patroli rutin Tempat umum terkait penerapan sosial disensen dan wajib menggunakan masker Saudara-saudara kutucinta, Bapak Ibu yang terhormat, orang tua kami, datuk nenek, semuanya Kami menghimbau untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS Dan gerakan hidup sehat germas Serta tetap menjaga stamina agar daya tahan tubuh terjaga Dengan masih bertambahnya konfirmasi kasus positif COVID-19 di Batam Tanjung Pinang dan Bintan Setelah hari raya sebanyak 24 orang Dalam kurung waktu 3 hari Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 belum berakhir Mari kita semua tetap mawas diri dan waswada Mematuhi dan mempraktekkan semua protokol kesehatan Mari kita sama-sama terus berjaga Tetap selalu memakai masker Menjaga jarak, social distancing, physical distancing Dan jika tidak perlu, lakukan saja kegiatan di rumah Karena penyebaran COVID-19 masih ada di wilayah kita Kita berharap semua warga, semua masyarakat selalu sehat Dan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih